Tim hukum bakal pasangan calon Nanang Ermanto, Antoni Imam, melaporkan Menteri Perdagangan RI sekaligus Ketua Umum Partai PAN, Zulkifli Hasan Kebawaslu. Zulkifli Hasan dilaporkan terkait dengan cuti pejabat negara setikat menteri dan dugaan politik uang. Zulkifli Hasan dilaporkan terkait kegiatan politiknya di SMA Kebangsaan pada kabis 5 September lalu. Ia diduga terlibat langsung dalam kegiatan kampanye salah satu bakal calon bupati, Radityo Egi Pratama, M. Saiful Anwar. Tim hukum Nanang Ermanto, Antoni Imam, Sopadli mengatakan dalam pasal 36 ayat 1 tertulis bahwa para pejabat negara diberikan jatah cuti sebanyak satu kali dalam seminggu selama masa kampanye. Menurutnya sebagai pejabat tinggi negara, Zulkifli Hasan diharapkan memberikan contoh yang baik kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Lampung Selatan, untuk tunduh dan patuh kepada konstitusi dan perundang-undangan. Zulkifli Hasan juga dilaporkan atas dugaan tindak mani politik dengan membagikan sembako berupa minyak goreng kemasan kepada peserta yang hadir pada saat pertemuan di SMA Kebangsaan. Ditahui dalam pasal 280 ayat 1 huruf J Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyebut, membagikan sembako merupakan tindak pidana pemilu. Karena pelaksana peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi. Itu adalah keterkaitan tentang bagi-bagi minyak goreng. Dalam hal ini adalah yang lagi nyebar, itu adalah minyak goreng. Dan termasuk juga adalah bagi-bagi uang yang keterkaitan tentang untuk menyukseskan saudara Egi Saipul sebagai calon Bupati Kabupaten Lampung Selatan. Berkaitan dengan isi laporan yang disampaikan ke kita, ini secara subjek hukumnya, ini berikan analisisnya. Karena perlu kita pahami hari ini masih dalam tahapan penelitian atrisrasi bakal calon dan belum ditetapkan bakal calon. Yang kedua, hari ini juga belum masuk tahapan kamarnya. Terus kita juga sudah rapat dengan kekumpul, kepolisian dan kejaksaan bahwa saya ini subjek hukumnya belum ada karena belum masuk tahapan kampanye. Bahwa seluruh Lampung Selatan mengaku telah menerima laporan dan sedang mempelajari serta memproses apakah yang dilaporkan tersebut masuk dalam kategori pelanggaran. Dari Lampung Selatan, Ponyidi Yusuf, Jurnalis NTV melaporkan.